Intro Halo Sobat Barbar Percinta Militer Garis Keras Kendaraan taktis Komodo 4x4 adalah kendaraan taktis per roda 4 dengan kemampuan untuk beroperasi di segala medan dan kondisi Rantis ini telah memperkuat armada TNI serta dioperasikan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam berbagai misi penjaga perdamaian Komodo 4x4 Recon dirancang untuk bergerak cepat dan tepat dalam setiap misinya Dilengkapi dengan mesin diesel 215 tenaga kuda dan turbo charging intercooler Komodo 4x4 Recon mampu mencapai kecepatan maksimal 80 km per jam di jalan raya dengan daya jelajah 450 km Kendaraan ini cukup untuk menampung 4 orang personil TNI di dalamnya Yang dapat terhubung dengan pasukan lain lewat alat komunikasi radio VHV atau HV serta intercom yang telah terpasang di dalamnya Selain itu Komodo 4x4 Recon juga memiliki GPS dan thermal vision untuk membantu pengemudi dalam mengoperasikan kendaraan dalam keadaan gelap di malam hari Namun kendaraan tempur seberat 6 ton ini baru saja memakan korban jiwa Yaitu seorang ibu yang sedang membawa anaknya tergilas oleh Rampur Komodo Ada pun kronologi kejadian tersebut sebagai berikut Awalnya mobil pickup TNI mengawal iring-iringan Rampur di kebun Kolot Purwakarta pada Rabu 18 Januari 2023 Namun saat iring-iringan tersebut ibu yang membonceng anaknya ini bukannya minggir dan menepi Malah mengikuti rombongan TNI dan berjalan di lajur kiri Anggota TNI yang mengendarai Rampur itu menyenggol motor ibu tersebut hingga akhirnya masuk ke kolong dan terbilas Kendaraan seberat 6 ton ini menggilas badan ibu tersebut Namun dalam rekaman tersebut ibu ini selamat dan masih bergerak saat setelah terinjak Rampur Warga yang melihat langsung menolong ibu ini Sedangkan anaknya selamat dan hanya mengalami luka-luka Rampur yang menginjak ibu ini pun menepi dan langsung memberikan pertolongan pertama Inilah pentingnya mengetahui undang-undang Seharusnya ibu ini mengalah dan memberikan jalan untuk TNI yang sedang iring-iringan Apalagi jika terjadi situasi genting Damkar, ambulan, pejabat, TNI, dan pekiri harus didahulukan Bagaimana tanggapan kalian? Silakan adu mekanik di kolom komentar Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih.